Kenapa dari 2019 sampai ke 2023 ini, kenapa baru sekarang Pak Agus cerita bahwasannya dia pernah dimarahi Pak Jokowi untuk menghentikan kasus IKTP ini? Kayaknya itu ada kepandayan ini ya, kalau dalam bahasa intelijen, elicitation, elicitationnya si Borusi Banjuntak itu, eh Borusi Banjuntak itu, si Borusi Lalahi itu. Siapa itu? Kompas TV yang... Pas situasi. Ngancing dia ngomong, terus kemudian Agus terpengaruh, ya mekanisme pertahanannya keluar. Pastilah begitu konteksnya kan di tengah KPK lagi kacau ya. Di tengah KPK lagi kacau kayak begitu, Agus ditanya, ya dia kembali memorinya ke belakang kan gitu. Artinya dia nggak kemas dari revisi undang-undang KPK. Kenapa revisi itu dilakukan? Revisi itu ternyata ada upaya interpesi, tapi kagak ngaruh. Kan itu logikanya Agus kan kayak gitu. Ya. Jangan disalahkan juga kalau dia baru ngomong sekarang. Kalau diurus saya malah bersyukur gitu, baru ngomong sekarang. Kalau ngomongnya tahun 2019, waktu mau kampanye kan ambur adul itu.